Sejak Jumat pagi, banyak warga Jakarta yang mencairkan dana jaminan hari tua di kantor BPJS. Banyak warga yang juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi terhadap perubahan peraturan pencairan JHT. Warga Jakarta ramai-ramai mencairkan dana BPJS di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salimba Jumat pagi. Ini karena adanya perubahan yang mulai diterapkan mulai Rabu 1 Juli lalu. Pemerintah menetapkan perubahan tentang pencairan dana jaminan hari tua JHT dalam BPJS Ketenagakerjaan. Warga memiliki pendapat beragam tentang perubahan ini. Kalau peraturan yang lama itu kan 5 tahun per satu bulan sudah bisa diambil. Sekarang peraturan yang baru seperti ini. Kalau menurut saya sih lebih baik peraturan lamanya itu diaktifkan kembali atau diberi waktu jenjang waktu. Kayaknya kurang setuju ya. Soalnya kasihan kan yang masa tunggunya sudah melewati 5 tahun dan masa tunggu 6 bulan kan yang peraturan yang lama itu. Kalau mau ambil dikasihnya 10, cuma dapatnya 10 persen kan kasihan sekali. Soalnya dia kan uang-uang sendiri masa dipersulit seperti itu. Warga masih bisa mencairkan dana JHT mereka karena masih dalam masa transisi. Meski pemerintah telah menetapkan peraturan baru, namun belum ada instruksi langsung terhadap kantor BPJS ini. Lamanya masa transisi hingga kini belum diketahui pastinya. Sejumlah warga memang keberatan dengan peraturan pemerintah yang baru, namun kondisi loket pelayanan di kantor BPJS tetap normal. Selain itu juga tidak ada pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Banyak warga yang baru mengetahui peraturan pencairan JHT baru ini. Mereka mengeluhkan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah. Menurut peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015, JHT hanya bisa dicairkan setelah menjadi peserta minimal 10 tahun. Dalam waktu itu, hanya 10 hingga 30 persen dana yang bisa diambil, sedangkan sisanya baru dapat diambil ketika peserta berusia 56 tahun. Pencairan dana 30 persen pun hanya diperbolehkan untuk membeli rumah. Dalam aturan yang lama, Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang jam Sostek, JHT bisa dicairkan setelah mencapai usia 55 tahun atau meninggal dunia atau terkena pemutusan hubungan kerja. Ketentuannya, peserta keluar dari kepesertaan BPJS dan memiliki masa kepesertaan 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan. Nisa Karunia, Irvan Maulana melaporkan untuk NET.